Hadirnya rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perusahaan umum daerah pasar Kabupaten Kota Waringin Timur diharapkan bisa menjadi penunjang kebijakan serta program bagi daerah. Hal tersebut ditegaskan Juro Bicara Praksi Partai Nasdem Pardamean Gultom pada Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021. Menurutnya tujuan dari pembentukan perusahaan umum daerah pasar Kabupaten Kota Waringin Timur antara lain memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Pardamean menyatakan, dengan hadirnya perusahaan umum daerah pasar, bahayak ini diharapkan dapat membantu dan menunjang kebijakan umum pemerintah daerah serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana berbagai bidang usaha. Diharapkan dapat membantu dan menunjang kebijakan umum pemerintah daerah serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan peningkatan sarana berbagai bidang usaha, meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, meningkatkan daya saing perusahaan daerah, serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk mencapai itu semua, tentunya perusahaan umum daerah pasar bahaya ini harus dikelola secara profesional, efisien, transparan, mandiri, akuntabel, dan bertanggung jawab. Akhirnya setelah mencermati setiap tahapan-tahapan tumbahasan, sesuai mekanisme persidangan DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, dengan ini fraksi Partai Nasional Demokrat Nasdem dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah, yaitu tentang perusahaan umum daerah pasar bahayak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, pungkas perdamaian gultom. Dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!